Intro Aman saat mudik lebaran, dialog kita lanjutkan masih bersama Irjen Polisi Condro Kirono. Pak Condro ini kalau kita bicara soal keamanan, ini bukan hanya sebetulnya di tingkat lingkungan rumah-rumah yang ditinggalkan. Tapi juga di perjalanan ini juga kalau saya tidak salah banyak sekali modus-modus kriminal terjadi. Seperti pembiusan, penipuan, terus ada hipnotis juga kadang-kadang terjadi. Nah ini apa saja sebetulnya yang biasa terjadi pada saat mudik dan harus balik Pak Condro? Ya tadi salah satunya yang sudah disampaikan. Penipuan tadi. Penipuan, bujuk rayu. Kita terus mengingatkan kepada pemudik, kemudian memasang sepanduk-sepanduk yang berada di tempat-tempat terminal, kemudian pelabuhan, seperti itu. Biasanya diawali dari saat mau pemberangkatan. Ketemu orang yang tidak dikenal, kemudian berbaik hati, kemudian menawarkan minuman, minuman apakah aqua, di mana minuman itu sudah disuntik, sehingga kita tidak tahu bahwa itu bocor dan sebagainya. Sudah disuntik untuk obat bius, kemudian diikuti sama-sama naik bus, kemudian saat di dalam bus begitu sudah tidak sadar baru diambil barang-barangnya. Artinya ini, apa namanya, korban itu sudah ditarget sebetulnya kan? Sudah menjadi target sebetulnya? Targetnya pada saat sama-sama berada di terminal, di stasiun, sebagainya. Oleh karenanya, kita mengingatkan terus kepada pemudi untuk waspada terhadap orang-orang yang belum dikenal. Kalau berbaik hati dan sebagainya, harus kita tetap waspada. Harus curiga sebetulnya ya. Jangan sampai menerima makanan, minuman yang diberikan kepada orang yang... Nah itu menarik sebentulnya, bentuk waspadaannya jangan sampai menerima makanan dan minuman dari orang yang belum pernah dikenal. Selain itu, Pak Condro, apakah ada bentuk waspadaan lain yang mungkin bisa dilakukan? Karena kalau kita melihat gitu ya, banyak orang Indonesia itu kan yang sebetulnya ramah. Artinya, kalau ada orang baru malah jadi akrab, ngobrol, segala macam gitu kan. Nah itu sebetulnya menjadi berpotensi untuk terjadinya tindak kriminal seperti itu kan. Nah itu selain menolak makanan dan minuman yang diberikan oleh orang yang baru dikenal. Apalagi bentuk waspadaan lain yang mungkin bisa dilakukan. Ya tentunya para pemudik, ya kita harapkan kan di beberapa tempat kan ada sepanduk-sepanduk itu tulisan. Sudah ada tulisan. Dengan adanya tulisan-tulisan untuk mengingatkan itu, langsung harus konsentrasi, antisipasi, waspada, seperti itu. Yang harus di... Menolak, kalau memang nggak enak ya menolak. Lebih baik menolak ya. Menolak dengan baik, seperti itu. Kemudian kasus-kasus yang lain dalam perjalanan misalnya. Dalam perjalanan biasanya yang rawan kan daerah-daerah yang sepi. Yang sepi gitu. Apa yang terjadi di sana? Jalur Sumatera itu ya jalur-jalur timur ya. Lintas timur Sumatera. Kalau dari Lampung ke arah Palembang. Itu terutama di alah dari Mesuji, kemudian Oki. Itu yang keraman-keramanan yang ada di sana. Namun kita sudah mapping. Bentuk kerawanannya seperti apa Pak Cendron? Kerawanannya seperti cacing loncat, kemudian dia apa, pelemparan-pelemparan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kendaraan-endaraan angkutan umum. Tapi kepolisian sudah antisipasi, Poludah Lampung itu sudah disiagakan di Bagahuni. Itu untuk pengamanan dari ada primob, cabara, untuk masuk ke dalam angkutan umum tersebut. Oh oke. Ya masuk sampai melintas ke perbatasannya Lampung seperti itu. Jadi nanti dia kembali dengan bus yang akan menuju ke Lampung. Ini petugas ini dalam apa namanya, terbuka atau tertutup Pak? Terbuka. Terbuka, artinya dengan pakaian seragam. Pakaian seragam. Seperti itu, primob dan sabara. Kemudian untuk mengantisipasi kecelakaan, itu juga sudah ada langkah-langkah pengamanannya. Pak Cendron, ini kalau kita bicara soal kejahatan-kejahatan yang tadi Pak, ini biasanya terjadi di tempat kerumunannya atau pada saat perjalanannya, artinya di stasiunnya, di terminalnya, atau pada saat di angkutan umumnya itu terjadi biasanya? Ya, bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di mana saja. Oleh karenanya, yang perlu sekali lagi adalah kewaspadaan daripada para pemudik. Kewaspadaan betul-betul terhadap barang bawaannya, barang bawaannya juga harus dalam pegangan, jangan ditinggal terlampau jauh dan sebagainya. Dan jangan bawa barang terlalu banyak juga katanya, apalagi perhiasan gitu kan. Biasanya kalau orang mudik itu kan dia mungkin pengen pulang ke rumah dengan menunjukkan kesuksesan biasanya kan. Bahkan justru itu bentuk ini ya? Kerawanan. Jadi memancing orang untuk melakukan kejahatan. Oke. Nah kalau di jalan-jalan tol Pak saat ini, ini bentuk keamanan yang perlu juga diwaspadai ya Pak? Artinya sekarang ini kalau kita melihat tol Cipali ini yang baru nih, itu juga kecelakaan beberapa kali, terus apa namanya? Kalau sekarang malah macetnya luar biasa. Apa kira-kira yang perlu diwaspadai di sana? Iya. Saya tiga hari ya, setiga hari memantau jalur pantura maupun jalan tol. Itu kalau masalah kemacetan, itu jauh lebih baik dibanding lebaran tahun lalu. Oh gitu. Jauh lebih baik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu pantura masih lenggang. Lancar ya? Lancar. Kemudian, memang kita prediksi untuk pemudik itu banyak yang menggunakan roda empat itu banyak yang ke arah tol memang di situ. Nah di tol, kepadatan itu hanya pada pintu masuk sama pintu keluar. Jadi tol Cikopo, pintu masuknya Cipali itu sama Pak Limanan dan Pejagan. Itu dikarenakan memang volume lalu lintasnya yang cukup besar, ingin masuk di situ. Di hitung transaksi untuk pembayaran dan pengambilan kartu itu yang harus dipercepat lagi. Ini tol baru, petugasnya masih baru, jadi itu harus dilatih kembali. Kemarin itu sudah diberikan atensi oleh Bapak Menteri PU dan Bapak Kapolri untuk supaya ditempatkanlah yang sudah berpengalaman terlebih dahulu, khususnya masa-masa mudik ini. Apalagi di sana kan loadnya pasti banyak sekali. Iya, banyak sekali. Kemudian di situ kan kemarin itu sekitar ada yang 20 detik transaksi per orang. Harusnya kan sesuai standarnya 8 detik. 8 detik, oke. Seperti itu. Dan kita sudah bisa mengantisipasi, kalau Cikopo itu macet, ada macet di sana, kemacetannya nanti akan mengganggu orang yang akan ke Cikampe. Itu kira-kira 6 kilo, kalau 6 kilo mengganggu orang yang akan keluar Cikampe, yang tol Cikampe. Itu polisi sudah akan membatasi orang yang masuk Cikopo. Oh, oke. Kemudian mengalihkan di kilometer 66 sebelumnya. Nanti di kilometer 66 itu akan keluar ke jalur tol pada lenyi, namun nanti keluar sadang saja. Keluar sadang, kemudian ke arah Subang masuk lagi ke tol. Cipali. Oke, Pak Cendro, ini kalau kita bicara soal arus mudik, ini kan pasti akan macet sebetulnya jelang lebaran ini. Nanti kita pengen tahu apa inovasi yang dilakukan oleh Polri untuk apa namanya. Ya, bagi pemudik artinya mereka punya informasi yang lebih update. Jalur mana yang mungkin bisa kita lewati di segmen selanjutnya nanti Pak Cendro. Kita lanjutkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.